Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 25 Apalagi, karena sikap suhengnya kali ini sungguh luar biasa dan teramat jarang dilihatnya di waktu-waktu sebelumnya Sangat serius dan justru tenang berwibawa, kelihatannya memandang tinggi pihak lawannya Namun demikian matanya nyalang berapi memandang ke arah Koaiji, seakan-akan ingin memangsa dan menelan lawannya itu hidup-hidup Sangat jelas amarah dan dendam menumpuk melalui pandang matanya itu Koaiji sendiri tidak sadar jikalau kata-kata keras dan kasarnya itu membuat Chie Tongpek akhirnya memusatkan diri dalam melatih diri lebih jauh telat Begitu memang lebih baik, Koaiji berkata dengan suara yang tetap tenang, sementara Trem Penghek sudah saling lirik dengan istrinya dan juga kedua sutenya Kelihatan jelas jika keduanya, suami istri itu sudah hamat siap untuk segera menyerang Melihat keadaan itu, Koaiji segera berkata kepada Yeulian dan Hongyan dengan suara rendah dan melalui penyaluran ilmu menyampaikan suara Nona, jangan terpengaruh emosimu jika sekali lagi menghadapi pemuda tidak tahu malu dan sombong itu Sekali engkau memberi dia ketika dan juga kesempatan untuk mendesakmu, maka itu akan sangat berbahaya bagaimu Dia mampu bertarung dengan memanfaatkan kebusukan mulutnya untuk memukul Emosi dan ketenanganmu, jaga dan perhatikan baik-baik hal Tersebut, dan engkau Hongyan, perhatikan bahwa lawanmu masih memiliki kelicikan lain yang siap dimanfaatkannya setiap saat Kita punya waktu sampai pagi hari karena mereka sesungguhnya sedang menantikan bala bantuan untuk mulai beraksi, jadi hati-hatilah kalian berdua Selanjutnya Koaiji terdiam karena Trem Penghek sudah memandang Tok Sim Sian Li, Dewi berhati racun, Gichi Hoa dan berkata kepadanya Istriku, biarkan aku maju terlebih dahulu untuk mencoba kemampuannya Jika sampai aku memang terdesak, engkau sudah tahu kapan maju membantuku untuk melawan musuh perguruan kita yang sombong ini Dan herannya, ini mungkin kelebihan suami istri itu ketika bertemu lawan hebat, seperti juga suaminya Kini Tok Sim Sian Li Gichi Hoa terlihat sangat tenang dan menurut perkataan suaminya Padahal, tadinya dia sangat berangasan dan selalu ingin menyerang Koaiji lebih dahulu Tetapi, meski demikian, dia justru yang membuka serangannya mendahului suaminya Berbeda dengan orang lain, perempuan yang dipanggil atau berjulukan Dewi berhati racun ini membuka serangan suaminya dengan menyerang sambil juga mengibaskan lengannya Meski tahu bahwa lawan menyerang dengan jarum Rahasia tetapi Koaiji diam saja, padahal Hong Yan dan Ye Ulian memandangnya dengan raut wajah yang sangat mengkhawatirkan keadaannya Bahkan Ye Ulian tanpa sadar sudah berteriak mengingatkan Koaiji Awas jarum beracun Tetapi, baik Ye Ulian maupun Hong Yan berdua tak mampu berbuat apa-apa karena jarum itu melaju terlampau cepat dan sudah tiba dan dengan telak menghantam perut dan dada Koaiji Tetapi dengan segera pandangan khawatir mereka berubah menjadi pandangan kagum ketika melihat lima buat jarum kecil dan halus itu begitu menusuk dan menembus jubah Koaiji Tiba-tiba terbang kembali keluar dan kemudian jatuh di tanah tanpa mampu melukai Koaiji sedikitpun Bukan hanya Hong Yan dan Ye Ulian yang terkejut setengah mati, bahkan Teng Penghek dan istrinya serta juga Cie Tongpek, memandangnya dengan metu berbinar, antara kagum dan juga dengki Sementara itu Koaiji yang mementalkan jarum itu dengan bantuan pusaka buatan suhunya sebagai pakaian dalam anti segala macam senjata tajam dan racun, dan juga iwakang mujijat yang dikuasainya sudah berkata dengan suara dingin menusuk HMMMM, tidak kecewa engkau menjadi nenek berhati racun, selain curang dan beracun, engkau juga punya kebisaan busuk ini Sungguh heran ada anak murid tokoh hebat sekelas Mohwe Ehu tetapi begini pengecut dan tak becus Suamiku, ini saatnya buatmu, hanya itu suara yang dikeluarkan Dewi berhati racun sambil menyerahkan Koaiji kepada suaminya untuk dilawan Dan pada saat itu, tayam penghek yang lepas dari keterkesimaan melihat betapa mudah dan aneh seorang Koaiji memunahkan serangan jarum beracun tadi, sudah melepas serangan dengan tangan kosongnya Awas serangan, berbeda dengan istrinya, tayam penghek menyerang dengan memberi isyarat pemberitahuan terlebih dahulu Padahal, Koaiji sudah siap sejak beberapa saat yang lalu, terbukti dengan pameran yang membuat banyak orang jadi kaget dan terkesiap melihatnya mematahkan serangan jarum beracun tanpa mengelak dan menghindar Tetapi menerima dengan badannya, melindungi tubuh dengan tenaga dalam dan menghemoaskan jarum beracun ke tanah Luar biasa Tetapi, serangan yang lebih berbahaya sudah datang Serangan tangan kosong tem penghek, murid kepala Mohawai Ehud, iblis api Buddha yang kini mencecarnya dengan tenaga dalam yang luar biasa panasnya Belum lagi pukulan itu tiba, hawa panas yang luar biasa membara sudah menyakiti kulitnya Tetapi, karena Koaiji sudah siap, hawa panas membara itu tidak membuatnya kaget dan merasa kepanasan Maklum, tenaga pelindung badan sudah dikerahkan dan kekuatan Iwakang dalam tubuhnya otomatis bekerja ketika dirangsang oleh hawa pukulan lawan HMMM, bagus Gumaman bernada pujian Koaiji memang bukannya pura-pura Karena hawa panas yang menyerangnya didorong oleh kekuatan Iwakang yang sungguh kuat dan dia yakin, inilah lawan terhebat yang pernah bertarung dengannya selama ini Tetapi, meski begitu, dia tidak merasa keteteran karena memiliki kepercayaan diri dan kemampuan yang memadai untuk melawannya Bahkan dengan beraninya, dia mendorongkan kedua lengannya dan memapak serangan penuh Iwakang Tempenghek Padahal, ini baru awal tarung keduanya Blah-ah-ah-ah-ah-ah-ar Benturan yang luar biasa dan sudah langsung menunjukkan siapa unggul Tempenghek terdorong selangkah mundur, sementara Koaiji hanya bergoyang sedikit dan tidak sampai harus melangkah mundur untuk memunahkan daya dorong lawan yang sangat kuat dan panas membara HMMM, pantas jika engkau begini sombong Gumam Tempenghek yang sudah kembali langsung menyerang lawan dengan kekuatan pukulan lebih besar dan dengan jurus-jurus pukulan yang berbahaya Tetapi, Koaiji dengan tenang bergerak dengan menggunakan liapingsut dan menghindar sambil memunahkan serangan-serangan lawan dan masih belum balas menyerang Engkau harus mengundang istrimu turun tangan jika memang berniat mengalahkanku sobat, jika tidak engkau akan menyesal Bang saat ini, aku sudah datang menyerangmu teriak Gichi Ho yang akhirnya memutuskan untuk segera masuk melihat suaminya bertarung tanpa mampu mendesak lawan Bukannya makian curang dan busuk yang membuatnya sangat berang sejak tadi Tetapi perubahan panggilan dan julukan Dewi menjadi nenek yang membuatnya murka dan sulit untuk tertahan lagi Tetapi, serangannya kali ini jauh lebih berbahaya karena sekalian pada saat bersamaan Tempenghek yang sadar bahwa istrinya Memang sudah harus terlibat, juga sudah ikutan bergerak masuk menyerang dengan kekuatan luar biasa Tidak tanggung-tanggung, dia menyerang hebat dengan ilmu Hoksian Cham Ye Au, menaklukkan Dewa membunuh Seluman Dibandingkan dengan Chie Tong Pek, kekuatan Iwakang Toa Su Hengnya terasa memang lebih kuat Meski variasi serangan masih lebih kaya Seng Sute Tetapi, Ko Aiji segera merasa, tokoh ini benar-benar lebih hebat dan masih tetap lebih di atas kakek Siu Pichong yang sudah pernah dikenalnya di kuil Siau Lim Sie Bahkan, masih terasa lebih matang jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang dikenalnya Seperti Sialan In, Tio Lian Chu dan Hong Yan yang memang baru tampilkan diri di dunia persilatan Itulah sebabnya Ko Aiji menjadi lebih waspada dan serius menghadapinya Ko Aiji sendiri pada dasarnya adalah seorang tokoh muda yang memiliki kemauan dan kemampuan belajar yang sangat menakjubkan Baik dalam daya ingat, kecerdikan dan kecerdasan, dia terhitung berada di atas rata-rata tokoh muda lainnya Dan semua itu masih ditambah dengan bantuan sebuah kitab mujijat yang membantunya memahami dan mengetahui rahasia dasar gerakan silat manusia Pertempurannya dengan tokoh-tokoh hebat, bahkan termasuk melawan barisan lohantin dari Siau Lisiye, melawan dua orang sesepuh Siau Lim Sieye dan Banyak tokoh-tokoh hebat lain, mematangkannya dan membuatnya maju lebih jauh lagi Bahkan, secara tidak langsung dia melatih dan mengajar Sialan In, Kwan Kim Cheng, Ne Dien dan juga N.I.O.B.E., meski tidak langsung mempraktekannya Menyaksikan pertempuran antara anak murid tiga tokoh dewa Tionggoan, membuatnya semakin kaya dan semakin maju tanpa dia sendiri menyadarinya Tanpa dia sendiri merangkainya dalam tata gerak, hanya menyusun tata urutannya di benaknya dan menghasilkan formula-formula baru yang lebih kaya dan lebih kreatif dibandingkan dengan pemilik aslinya Karena itu, serangan gabungan Gichi Hoa dan Trem Penghek tidaklah membuatnya takut dan gemetar, meski dia merasa dorongan kekuatan lawan sungguh hebat serta membahana Terus-menerus mencecar dan mengejarnya serta selain mengisi, saling melindungi dan juga saling melengkapi Tetapi, entah mengapa sekali ini Khoai Ji tidak menggunakan ilmu mujijat yang diandalkannya, yakni Tian Liong Pet Tian atau Naga Langit berubah delapan kali Bukannya bergerak menghindar, dengan cepat Khoai Ji menggerakkan kedua tangannya dan menyambut kedua serangan lawan dengan jurus kentuliatan, ombak dasyat retakan pantai Awalnya Trem Penghek menduga bahwa Khoai Ji akan berkelit ataupun menghindar karena Gabungan serangan beracun istrinya dan serangannya dalam jurus-jurus Tiem Sak Seng Kim, menutul batu berubah emas, bukanlah serangan yang biasa saja Ketika menyerang secara bersama dengan Gichi Hoa istrinya, biasanya dia mengerahkan kekuatan besar untuk dapat menyelesaikan pertempuran dalam satu atau dua jurus belaka Tetapi, betapa kaget dan terkejutnya dia ketika Khoai Ji justru menyambutnya dengan jurus pukulan dan bukannya menghindarkan diri Dan yang kemudian membuat dia menjadi lebih kaget lagi adalah karena daya hisap tenaga Iwakang Khoai Ji sangatlah hebat dan amat kuat sehingga mempengaruhi pengerahan kekuatannya Otomatis, dia kesulitan untuk mengerahkan tenaga memukul tanpa menjaga diri untuk tidak terjerumus maju ke depan akibat tenaga hisapan Khoai Ji Selaka, bisik penghek gelisah sambil menarik tenaganya dan merubahnya dengan satu serangan lain dengan lengan kirinya dalam jurus Chingwi Tianhe, Chingwi mengisi laut Serangannya ini ditujukan ke pangkal lengan kanan Khoai Ji yang menyambut serangan istrinya Gichi Hoa Dan benar saja, Khoai Ji menarik lengan tersebut dan menyambut pukulan tempenghek dengan gaya jurus Tianli Sem Hoa, Dewi menaburkan bunga Tetapi, untuk melawan pukulan Gichi Hoa, dia tidak menyambutnya tetapi cukup menggerakkan tubuhnya Hingga condong ke belakang dan kemudian seperti terayun mengkuti tangkisan dan serangan balasannya ke arah tempenghek Hebat, tempenghek tahu bahwa lawan berkeras adu pukulan dan tidak mengundurkan diri Dan akhirnya dia pun tahu dan yakin bahwa kekuatan Iwakang lawannya memang sangat mengejutkannya Antara heran dan kagum tempenghek akhirnya memutuskan untuk meladani kemauan Khoai Ji dalam adu pukulan tersebut Keras lawan keras, adu pukulan Toh dia menghadapi gabungan kekuatan kami suami istri, mana dia sanggup tanda tanya pikir tempenghek Adalah karena tidak mau kalah wibawa, tempenghek menggerakkan lengannya dan memotong gerakan tubuh dan lengan Khoai Ji Tetapi, Khoai Ji memutuskan untuk menggunakan jurus Tui Santiam Hei, mendorong bukit membendung samudera Dia bukan hanya membendung serangan tempenghek dan langsung menerjang ke jalan darah di bagian perut lawan Tetapi gerakan itu juga mengandung kekuatan untuk mengisap tenaga serangan lawan sehingga serangan Gichi Hoa menyeleweng Dan kini bahkan secara tak sengaja mengarahkan pukulannya ke pangkal dengan tempenghek Bukan main kalutnya Gichi Hoa dan terkejutnya tempenghek Sadarlah keduanya jika lawan memang bukan tokoh biasa, bukan lawan enteng Melainkan lawan hebat yang mampu menggutarkan suami istri yang belum ketemu tanding selama ini Dengan cepat dan cermat keduanya menarik tenaga serangan dan kembali menyerang dengan saling mengisi Tetapi begitu pun, keduanya tak mampu mendesak dan membuat Koaiji melangkah mundur setengah langkah sekalipun Sebaliknya, dengan mudah dia mampu melawan serangan tangan kosong mereka berdua Bukan hanya itu, dengan kekuatan iwakangnya yang sungguh hebat Dia mampu memunahkan kekuatan ilmu pukulan gabungan keduanya Dalam waktu singkat, 20 jurus sudah berlalu sementara pertarungan mereka Dua melawan satu itu tidak menghasilkan apa-apa bagi kedua belah pihak Tetapi, jika wajah dan sinar metode tempenghek sudah berubah sangat serius Maka Koaiji masih tetap terlihat tenang dan tetap saja mengikuti pertarungan tanpa merasa takut sedikitpun Jika dibicarakan membutuhkan waktu cukup lama, padahal 20 jurus berlangsung hanya dalam hitungan beberapa detik belaka Dan setelah 20 jurus berlalu, Koaiji sendiri menemukan kenyataan bahwa dia haruslah menguras semua kebisaan dan kemampuannya guna meladani keroyokan suami istri yang berbahaya ini Tadi, ketika melawan tempenghek seorang, dia masih percaya bahwa kemampuannya masih memadai untuk mengalahkan lawan Tetapi begitu maju bersanding dengan istrinya, mereka berubah menjadi pasangan yang mampu menghadirkan kerepotan baginya Tapi dasar cerdik, dia kemudian berkata perlahan HMMM, hebat, hebat, kombinasi kalian berdua memang tidak mengecewakan Tapi, terus terang saja masih belum cukup untuk dapat menagih hutang dipunahkannya kepandayan sutemu itu Karenanya, mundurlah dulu sambil berkata demikian Koaiji mengerahkan kekuatannya sampai tujuh bagian atau mungkin lebih Dan kemudian mengibas dengan jurus liokhoapian leng Bunga berguguran diri angkasa Tambahan kekuatan iwakangnya memang membuatnya mampu untuk mendorong mundur kedua lawan yang memang hebat itu Tetapi, kedua lawannya memang bukan orang biasa Keduanya terdorong mundur sampai satu langkah dan Koaiji sendiri harus mundur Sampai setengah langkah dan baru dapat tegak kembali Hebat, dia tahu kedua suami istri itu memang bukan manusia sembarangan Mereka sungguh mampu merepotkannya Karena itu, dia memandang kedua musuhnya yang kini sudah tegak kembali dan memang tidak didesak dan diserangnya kembali Tempenghek, malam ini lohu memperingatkanmu untuk terakhir kalinya Lohu masih memandang wajah Mohwe Ehud, suhu kalian dan tidak menyusahkan kalian lebih jauh lagi Tapi jika kalian tetap saja bersimaharaja lelah di daerah Tionggoan Maka pertemuan berikut aku tidak akan berlaku murah hati kepada kalian lagi Hukumanku yang memunahkan kepandayan sutemu adalah peringatan Dan pertemuan kita kali ini adalah juga peringatanku yang terakhir bagi kalian semua Termasuk engkau anak muda yang pengah Jika kesombongan dan kesesatan yang engkau tunjukkan kembali kulihat langsung di depan mataku Maka lohu tidak akan segan untuk menghukumu seperti kedua suhemu Hebat teguran Koaiji Tetapi di lain pihak, Tempenghek sendiri sudah cukup sadar jika lawannya ini memang hebat Kelihatannya hanya suhu yang mampu melawannya dan mengalahkannya Desisnya dalam hati sekaligus juga ngeri Menerka-nerka siapa gerangan lawan yang demikian hebatnya? Ini Tetapi, seorang Chie Tongpek tidak bisa terima dengan peringatan Koaiji Dengan menggeram dia berteriak sambil menyerang dengan sangat hebatnya Bangsat, lihat seranganku Luar biasa, sambil mementak dengan kekuatan mujijat dalam ilmu Xiaomo Ken, ilmu iblis tertawa, yang berperbawa sihir yang kuat dan pekat Dia pun menerjang dengan ilmu Hawa Kutsin Ken, ilmu sakti penghancur tulang Melihat kombinasi serangan yang sangat hebat dan berbahaya ini, bukan hanya Koaiji yang terkejut meski tidak kerikuh melawan terjangan lawan yang hebat ini Karena sebenarnya Koaiji sudah melihat gelagat bahwa Chie Tongpa akan menyerang Bahkan pun Tempenghek juga mendesis dengan kaget dan nyaris tak percaya A-ch-ch, siyao sute, itu Itu benarkah itu adalah ilmu huat Kutsin Kang, ilmu sakti penghancur tulang, yang mujijat dan maha hebat itu Bagaimana engkau kini mampu menguasai dan menggunakannya tanda tanya? Kekagetan Tempenghek hanya dimengerti oleh kalangan perguruan mereka Karena ilmu itu sebenarnya memang tidak diturunkan kepada anak murid yang lain, entah kenapa justru tiba Tiba sudah dikuasai dan dipergunakan oleh Chie Tongpa, padahal dia sebagai murid tertua, justru belum menguasainya Sementara itu, Koaiji yang melihat serangan lawan tidak alpa Apalagi saat itu, dia sudah dapat menguasai kedua ilmu Sinkang yang sangat istimewa dari kalangan Buddha di Tionggoan dan Tiantok Yaitu Toap Pan Yuhian Kang dan juga Po Te Pwe Apsian Sinkang Meski dia belum mampu menyatukannya secara sempurna, tapi kekuatannya saat ini sudah teramat hebat Karena itu, dia dengan berani dan sengaja menerima pukulan lawan dengan dadanya Buk, dan hebat akibatnya, Chie Tongpeng terlontar ke belakang akibat kekuatannya dikembalikan oleh lontaran kekuatan Toap Pan Yuhian Kang dan Sontak Dia terluka hebat karenanya Berak, tubuh Chie Tongpeng terlontar sampai berapa meter dan langsung terkulai dengan mulut mengeluarkan darah HMMM, engkau mencari mati rupanya sekali ini aku Masih bermurah hati kepadamu karena engkau masih sangat muda Masih ada kesempatan berubah Cukup engkau hanya Kulukai, toh karena engkau juga yang lancang menyerang lohu secara menggelap Tetapi sekali lagi, merupakan peringatan lohu yang terakhir buat kalian semua Lain kali aku tidak akan semurah hati malam ini Tianlong ko ai hiap, apakah ini berarti engkau menantang kami seperguruan dan suhu kami mahwee hutan datanya Hahahaha, engkau mendesak dan mengancamku dengan nama itu Jika kalian tidak mengakibatkan keributan di Tionggoan, maka kalian tidak akan menjadi lawanku Tapi, para sutemu menebar keributan di Siaulim Sia dan bahkan merampok di Hanim Dan sekarang kalian merencanakan keributan di benteng keluarga hu Bahkan mendukung gerakan yang menggemparkan Tionggoan Karena itu, jika sekali lagi ku jumpai kalian kasak kusuk bikin ribut di Tionggoan Tionggoan, jangan salahkan jika kepandayan kalian kupunahkan seperti sutemu Tempenghek cukup tahu diri Kini dia sadar, Tianlong ko ai hiap bukan tokoh yang dengan mudah dan dapat diataklukan Bahkan dengan menggunakan nama besar suhunya sekalipun Jika mengerubutinya dengan dua lawan satu, kemenangan masih belum yakin akan didapatnya Meski melawan berdua dengan Istrinya membuat mereka mampu menandingi ko ai ji Jika mereka berempat mengerubuti ko ai ji alias Tianlong ko ai hiap Dia masih amat yakin akan dapat memenangkan pertarungan itu Tetapi, celakanya di situ masih ada Ye Ulian yang bahkan mampu menandingi Xiao Sutenya Dan bahkan masih ada lagi Kong Yan yang kelihatannya justru memiliki kemampuan menaklukan Ji Sutenya Tokoh muda itu dicurigainya memiliki hubungan dengan Bute Hwesio Bahkan kemungkinan besar adalah murid dari tokoh Dewa Tiantok yang hijrah mengejar suhu mereka ke Tionggoan itu Dan jika itu benar, maka berarti bahaya bagi mereka Kondisi itu akhirnya membuatnya berpikir lebih realistis Posisinya lebih sulit dan sukar untuk menang melawan ketiga orang di hadapannya Maka dengan mengeraskan hatinya dia pun berkata HMM, jika memang demikian Maka Lohu akan menyampaikan tantanganmu kepada suhu dan para sute Akan ada waktu kami membuat perhitungan kembali Hahaha, sungguh pintar engkau bersilat lidah Sudah jelas ku katakan Jika kalian tetap membawa keributan di Tionggoan Maka hukuman kalian sudah jelas Tetapi, jika engkau artikan itu sebagai tantangan kepada perguruanmu Terserah engkau Sajalah, Lohu tidak mau ambil pusing Baiklah, jika memang demikian kami mohon diri Tunggu dulu, urusanku belum diselesaikan Tiba-tiba Yeulian membentak sesaat sebelum Trem Penghek berlalu Nona, kedua suhengmu itu sedang mendampingi Butek Sengong Tokoh utama Butek Sengpei Di mana keberadaan dan jejak Butek Sengong Lohu sendiri pun tidak tahu dan kurang paham Engkau keliru jika bertanya kepada kami mohon Maaf sambil berkata demikian Trem Penghek kemudian melirik Ji Sute dan istrinya untuk kemudian berlalu Sebelumnya, adalah Ji Sutenya yang bergerak menyambar tubuh Chie Tongpek Dan membawa tubuh Siaw Sute mereka yang terluka itu Tidak lama sepeninggal mereka, Yeulian segera menghampiri Khoai Ji sambil berkata dengan suara penuh hormat Tianlong Khoai Hiyaplochiam Pue Terima kasih atas semua petunjuk dan batuanmu kepada Wampual Mohon dimaafkan, karena harus mencari jejak kedua suhengku Maka terpaksa aku pun akan segera meninggalkan tempat ini Baiklah Nona, sebaiknya engkau berhati-hati menjejaki mereka Karena situasi di kota Yain dewasa ini sudah sedemikian Liarnya Sebelum memasuki kota Yain banyak korban Pembunuhan yang rata-rata adalah jago silat Semua pasti akan bermuara ke acara ulang tahun Ho Po Chu Jadi, sebaiknya engkau berhati-hati Nona Terima kasih lo Chiam Pue Wampu mohon diri Dan tidak berapa lama kemudian di tempat itu tersisa Hong Yan dan Kho Ai Ji Pada dasarnya Kho Ai Ji sangat ingin menegur dan bertukar sapa dengan Hong Yan Tetapi dia memutuskan untuk tetap mempertahankan penyamarannya Meski demikian, dia ingin melakukan sesuatu bagi Hong Yan Sahabat masa kecilnya yang lebih tua 1,2 tahun darinya Tetapi yang kini konon menjadi sutenya Meski dia masih punya banyak pertanyaan mengenai suhunya yang satu ini Ya, menurut suhunya, Bu Ainsin Leong Dia masih memiliki suhu yang lain Yang sudah lebih dahulu mendidiknya sebelum diambil murid oleh Bu Ainsin Leong Tetapi, suhunya tidak pernah memberitahu nama tokoh yang menjadi suhunya itu Dan gambarannya tentang suhu yang misterius itu, juga masih seperti dahulu Datang dan menemuinya serta melatihnya sebuah ilmu yang belakangan dia tahu adalah Dan ilmu itu hanyalah dikuasai satu orang belaka, Bu T.H.W.E.S.I.O. Bukan itu sama artinya dengan fakta bahwa orang yang sudah mengajarinya ilmu itu dahulu Adalah Hwesyo itu, Bu T.H.W.E.S.I.O. Dan jika memang demikian Maka itu berarti bahwa dia memang adalah murid dari Hwesyo Lihai yang sangat misterius itu Dan jika benar begitu, maka Hong Yan ini adalah sutenya sendiri Meski umurnya justru beberapa bulan di atas usianya sendiri Dan masih teman sepermainan di masa kecilnya Wampu Hong Yan menjumpetian Leong Khoai Hiya Plo Chiampo E Hong Yan, Loh memang sedang mencarimu, Aceh, ada apa gerangan Leong Khoairo Tanda tanya Loh hanya ingin menyampaikan apa yang menjadi permintaan Suhengmu Beberapa waktu yang lalu Suhengmu membantu ku mengobatiku hingga sembuh sepenuhnya Dan untuk membayar hutang, Loh dimintanya mewarisimu sebagai sutenya sejenis ilmu Meskipun ilmu itu sebagiannya sudah engkau kuasai A. C. H. Lo Chiang Pue, dimanakah Ko A. Ji Su Heng sekarang berada tanda tanya-tanya Hong yang kaget dan gembira? Hal ini menyenangkan Ko A. Ji, karena bukan ilmu yang diutamakan Hong, Yan, tetapi kabar beritanya. Kami berjumpa di gunung Siong San, tetapi dewasa ini, berada di mana bocah aneh itu, Lohu pun tidak lagi mengerti. A. C. H. Sayang sekali jika memang demikian Lo Chiang Pue, sayang sekali, sudah lebih 10 tahun Wampu tidak bertemu dengan Su Hengku itu. Padahal menurut Su Hu, kepandaian Su Heng sekarang sudah maju demikian jauh, bahkan masih berada di atas kemampuanku sendiri dewasa ini. A. C. Sesungguhnya dia pun sangat merindukanmu anak muda, dia sangat berterima kasih kepada keluargamu yang berjasa membesarkannya, terutama kepadamu yang tidak pernah menyakitinya, bahkan bersedia bermain bersamanya. A. Kepandaiannya memang sudah maju demikian jauh, bahkan tidak lagi berada di bawah kemampuanku sendiri dewasa ini. A. Tetapi, begitu pun dia masih memikirkan bagaimana agar kemajuanmu juga meningkat dan tidak membuat Su Hu kalian kecewa. A. Bahkan bertemu dengannya saja sudah mendatangkan kebahagiaan buatku Lo Chiang Pue. Itu saja sudah cukup. Apalagi karena Su Hu memang memerintahkanku buat mencari dan menemuinya. B. Tehwesyo maksudmu anak muda tanda tanya. Memang, benar sekali Lo Chiang Pue, kelihatannya Su Heng sendiri sudah cukup banyak menceritakannya kepada Lo Chiang Pue. A. H. M. 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 M., benar sekali anak muda, bahkan Su Hengmu menceritakan bagaimana pada masa kecilnya, B. Tehwesyo membantunya dan melatihnya dengan sejenis ilmu mujijat agar dia terhindar dari kematian. Betul sekali Lo Chiang Pue, meski pada saat itu Su Heng sendiri belum mengetahui dan belum menyadari jika itu adalah Su Hu. Pantaslah jika Su Hengmu menjadi demikian hebatnya, dia memiliki dua orang Su Hu yang demikian hebat dan didaya. Benar sekali Lo Chiang Pue, menurut Su Hu dalam waktu tidak lama dia bahkan akan mampu merendengi kehebatan Su Hu sendiri. Bakatnya sungguh istimewa menurut penuturan Su Hu. Baiklah, memang pemuda itu agak istimewa anak muda. Tetapi, karena banyak yang mesti Lo Hu kerjakan, perkenankan sekarang ini Lo Hu mewariskan kepandayan yang dimintanya sebagai imbalan atas pengobatannya. A. C. C. Maksud Lo Chiang Pue tanda tanya. Anak muda, kami berdua sedikit banyak masih memiliki hubungan perguruan, karena kami menguasai beberapa jenis ilmu yang sama meskipun dari sumber yang berbeda. Menurutnya, engka sudah menguasai sebagian dari ilmu tersebut. Haa, jika memang demikian jangan-jangan Lo Chiang Pue masih terhitung kaum tuanya atau Su Hengnya tanda tanya. Entahlah anak muda, kami masih belum sempat membahas persoalan itu. Yang jelas, sata ini, perkenankan Lo Hu mengajarkan setengah bagian dari ilmu Tian Leong Petian itu kepadamu. Dengan sudah memahami bagian setengahnya, maka engkau tidak akan butuh waktu yang panjang untuk memahami sisa bagian setengah untuk bagian penyerangannya, apa engkau siap anak muda tanda tanya. Apa? Ilmu Tian Leong Petian yang mujijat itu. Benar-benarkah memang masih ada lagi setengah bagiannya yang-yang-yang justru masih belum ku mengerti dan belum ku pelajari dari Su Heng Lo Chiang Pue tanda tanya. Maka sekarang, sebaiknya engkau duduk berkonsentrasi untuk mendengarkan Lo Hu menjelaskannya kepadamu secara lebih baik. Baiklah Lo Chiang Pue, wampu mengerti. Begitulah, setelah satu jam lebih berlalu, Ko Aiji kemudian bangkit berdiri dan berkata kepada Hong Yan. Anak muda, Lo Hu sudah memenuhi janji kepada Ko Aiji, sekarang, sebaiknya engkau melatihnya sekali lagi. Dalam perjalananmu kelak, kombinasikan dengan ilmu-ilmu yang sudah engkau kuasai, niscaya engkau akan bertambah hebat. Terima kasih Lo Chiang Pue, kita berpisah di sini anak muda. Dan setelah berkata demikian, Ko Aiji yang sebenarnya ingin mengorek keterangan lebih jauh mengenai Tian Chong San dan Tian Chong Pei, mendadak ingat bahwa dia mesti menemui seseorang di benteng keluarga Ho. Dan waktunya sangat terbatas. Meski begitu, dia harus segera menemuinya. Tetapi, betapa terkejutnya Ko Aiji ketika menemukan kenyataan betapa penjagaan dalam benteng keluarga Ho demikian ketatnya. Nyaris di setiap sudut benteng, terlihat penjagaan berkelompok, itupun di luar perondaan yang juga dilakukan secara rutin serta bergantian dilakukan oleh sekelompok orang. Seperti mau perang saja desis Ko Aiji dalam hati. Tetapi, persoalannya adalah, dia harus bertemu Sam Suhengnya secara rahasia dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Karena itu, maka dipelajarinya seluruh medan dan mengamati secara detail guna memutuskan kapan saat terbaik untuk memasuki benteng keluarga Ho tanpa terlacak siapapun. Cukup lama dia diam dan mengamati setiap sudut, bahkan sempat berputar satu kali untuk melihat dan juga mempelajari tata letak dan bentang benteng keluarga Ho tersebut. Sampai akhirnya, dia pun memutuskan bahwa pintu masuk paling aman adalah pintu masuk tak terduga untuk dimasuki orang pada malam hari. Dan kesanalah dia memulai. Tidak tepat di pintu masuknya, tetapi dekat-dekat dengan pintu masuk benteng. Menunggu sampai perondaan regular lewat dengan cepat Ko Aiji melompat mendekati tembok benteng, dan kemudian menunggu sesaat lagi. Sesudah agak aman, dia pun mengembangkan liap insut dan melayang ke atas dan bisa tiba di ujung tembok tanpa terlihat siapapun. Untung di tengah malam dia terbantu suasana yang gelap sehingga sulit terlihat dari arah lain kalau ada orang asing yang masuk. Belum lagi, gerakannya memang sangat cepat dan gesit. Dengan cara yang sama dia memasuki benteng dan melompat turun ke bawah, sekali ini dia turun dengan nyaman. Tetapi, dekat tempatnya ada beberapa orang yang berjaga, sehingga dengan terpaksa Ko Aiji harus menjaga langkah dan gerak geriknya. Tetapi, sayang sekali tempatnya justru akan dilewati lima orang penjaga yang sedang dalam tugas melakukan perondaan. Dalam waktu beberapa detik lagi, dia pasti akan dipergoki. Tetapi, saat itu juga Ko Aiji bertindak, dia berdiri dan kemudian terdengar suaranya yang mujijat bergetar menyambut ke lima orang itu. Sebelum mereka sempat menyadari kehadiran Ko Aiji, semangat mereka sudah dikuasai terlebih dahulu. Dan suara Ko Aiji terdengar menggetar sambil bertanya. Di mana tempat istirahat Pang Cukai Pang tanda tanya. Serentak langkah mereka berlima tertahan, dan adalah orang yang terdepan kemudian menunjuk ke sebuah gedung yang cukup besar di sebelah barat benteng itu. Melihat sasaran sudah ditemukan, Ko Aiji kemudian berkata dengan suara penuh wibawa. Lanjutkan tugas kalian. Begitu diperintah mereka berlima pun kemudian bergerak dan melanjutkan melakukan perondaan. Kebetulan sekali karena mereka melakukan ronde sampai ke dekat gedung yang ditunjukkan sebagai tempat istirahat Pang Cukai Pang. Dan tak lama kemudian Ko Aiji sudah terpisah dari kelima orang itu. Sementara kelima penjaga itu bergerak dan terus bertugas meski mereka sempat bingung karena ada beberapa saat mereka bagai terlelap dan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Pada saat kesadaran mereka temukan kembali, Ko Aiji sudah dalam gedung yang ditunjukkan kepadanya, bahkan sudah berada di dalam. Namun karena hari sudah jauh malam, maka tidak ada orang lagi yang berjaga ataupun berada di ruang tengah gedung yang cukup besar tersebut. Hal ini kembali membuat Ko Aiji bingung, kamar mana gerangan yang menjadi tempat beristirahat Sam Suhengnya itu. Setelah berpikir beberapa saat, pada akhirnya dia pun menarik nafas panjang dan sesaat kemudian dia meloncat ke atas loteng dan dari sana dia berkonsentrasi dan tiba-tiba Hahaha, inikah benteng keluarga hutan datanya? Suara tertawa itu mengalun luar biasa, tetapi yang hebat adalah, suara itu mengalun hanya terdengar oleh orang-orang yang berada dalam gedung itu. Dan sebagaimana dugaannya, hanya dalam waktu beberapa detik belaka pintu-pintu kamar pada terbuka dan meloncatlah para tokoh untuk keluar dari gedung itu. Dia melihat ternyata Tek Ui Sinkai, Sam Suhengnya beristirahat di kamar utama yang terletak di bagian depan. Dengan sangat cepat dan gesit, belum lagi tokoh utama Kaipang itu berlari keluar, Ko Aiji segera berbisik. Sam Suheng, kutunggu di dalam kamar. Hebat, mendengar suara itu, Tek Ui Sinkai bukannya langsung batal meloncat keluar. Sebaliknya, dia mempercepat langkahnya keluar dan membiarkan gedung itu dalam keadaan kosong dan memberi waktu bagi Ko Aiji untuk memasuki kamarnya. Bisa ditebak, keadaan di luar menjadi ribut dan kacau, tetapi karena mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana, sebentar saja mereka pun kembali masuk ke dalam gedung. Setelah mengatur dan bercakap sebentar dengan beberapa tokoh, termasuk dalamnya Hoa Tek Hawesyo, beberapa tokoh Hoa San Pei, Butong Pei, dan tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, masing-masing akhirnya masuk kamar kembali untuk beristirahat. Begitu Tek Ui Sinkai memasuki kamarnya, dia tidak menjadi kaget karena menemukan sesosok tubuh berada di dalam. Tetapi, bukan menyerangnya melainkan justru berlutut di hadapannya dan memberi hormat, baru kemudian berkata dengan suara yang sangat mengharukan. Sam Suheng, mohon maaf, sutemu Koaiji datang berkunjung memberi salam dan menghunjuk hormat kepadamu. Sebetulnya Tek Ui Sinkai berdebar-debar menunggu siapa gerangan yang mencarinya dan sama sekali tidak menduga bahwa Siaw Sutenya, adik seperguruan termudanya ini yang datang mencarinya. Awalnya dia menduga adalah adik seperguruannya yang lain yang datang untuk ikut bergabung dan bukannya adik perguruannya yang terakhir ini. Karena itu, bukan main kagetnya Seng Pang Chu Kaipang ini begitu diberitahu bahwa adalah Koaiji yang datang. Dan sudah jelaslah bahwa suara tertawa yang tadi memancing semua orang untuk keluar dari kamarnya, Kamarnya, pastilah adalah pekerjaan akal dari Sutenya yang paling kecil ini. Aceh, Siaw Sutenya, bangunlah, tapi, apa-apaan dengan dandananmu dan juga penampilanmu seperti orang tua ini Tanda tanya kaget juga Tek Ui Sinkai melihat penampilan Siaw Sutenya itu. Karena setahunya Siaw Sutenya masih sangat muda, paling banyak berusia 19 tahun, Sementara tokoh yang berlutut di hadapannya justru seorang manusia berusia pertengahan. Mendengar kata-kata Sam Suhengnya, Koaiji menjadi sadar dan kemudian membuka samaran topeng kulitnya. Baru berkata, Aceh, mohon dimaafkan Sam Suheng, beberapa waktu terakhir ini memang Sutenmu sengaja merubah penampilan menjadi seperti ini dan memperkenalkan diri sebagai Tian Liong Koai Hiap. Begitu baru benar, Ucap Tek Ui Sinkai begitu melihat Koaiji melepas topeng kulitnya dan melihat wajah Koaiji yang sudah dewasa. Tetapi, dia terkejut melihat sinar matis Siaw Sutenya yang demikian bening seperti manusia yang tidak mengerti dan tidak paham iwakang atau tidak berlatih ilmu silat. Dia jelas mengerti dengan keadaan Sutenya dan diam-diam dia bergumam. Dalam hati, benar sekali ramalan suhu bahwa Siaw Sute akan mampu mencapai puncak kehebatan di usia yang masih sangat muda, sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi, begitu mendengar bahwa ternyata Siaw Sutenya adalah orang yang selama ini menjadi Tian Liong Koai Hiap, tak tertahankan dia pun berkata lagi dengan suara lirih. Oceh, jadi engkau yang sudah mendatangi kuil Siaw Lim Sye dan membuat Sam Susio pulang ke kuil dan bahkan kemudian mengobati Toa Supek kita tanda tanya. Aceh Suheng, jadi benar dugaan sutemu bahwa sebenarnya suhu kita berasal dari kuil Siaw Lim Sye justru Koaiji balik bertanya. Apakah suhu tidak menceritakannya kepada Sute? Tanda tanya-tanya TKUIS NKI sambil mengelinyitkan keningnya tanda tidak mengerti. Sam Suheng, suhu hanya memesankan dengan sangat, dan bahkan juga memintaku berjanji melakukannya sesuai dengan perintah suhu, yakni agar dalam keadaan yang apapun kita mesti membantu kuil Siaw Lim Sye. HMMM, entah mengapa suhu tidak mengisahkannya kepada Musute. Tetapi, garis besarnya suhu kita adalah Bua In Ho Syeo, murid dari Sucou yang seorang Ho Syeo Pertapa di Siaw Lim Sye. Sucou kita gemar belajar kitab Buddha dan mendalami ilmu silat baik teori maupun praktek dan beliau seangkatan dengan Chiang Bu Jin angkatan sebelum Toa Supek. Sesungguhnya Sucou sebagaimana juga suhu kita, pernah dicalonkan menjadi Chiang Bu Jin Siaw Lim Syee, tetapi entah bagaimana nasib kedua orang tua yang kita hormati itu tidak berjodoh dengan jabatan itu. Sucou memilih bertapa hingga ajalnya di Siaw Lim Syee dan hanya menerima dua orang murid, yaitu Sucou dan Lem Hei Sini. Aceh terdengar lemuhan Ko Aiji tetapi tidak berkomentar, dia kaget karena ternyata nona Sialan In yang sudah dikenalnya itu masih memiliki hubungan perguruan dengannya sendiri. Sesuatu yang jelas sangat mengagetkannya, sekaligus menyenangkannya. Pahamlah dia mengapa Sialan In juga mampu memainkan ilmu-ilmu Siaw Lim Syee dan memiliki dasar ilmu silat yang sangat mirip dengan dirinya. Berpikir demikian semakin senang hatinya mengenang Sialan In, tetapi kenangannya terhenti karena Siam Suhengnya melanjutkan kisahnya. Sayangnya, Suhu karena gagal melaksanakan satu tugas perguruan yang tak pernah dikisahkannya kepada murid-muridnya, akhirnya memilih keluar dari kuil Siaw Lim Syee dan memilih bertapa di Tian Chong San, sementara Lem Hei Sini memilih untuk bertapa di Lautan Selatan. Itulah sekedar kisah mengenai Suhu kita yang kelak kemudian menggunakan nama pertapaan Bu In Sian Su, tetapi bagi tokoh-tokoh yang mengenalnya dengan baik, dia dikenal dengan nama Bu In Sin Leong. Dahulunya, nama Buddha Suhu kita adalah Bu In Huwasyo. Beliau adalah Sute dari Bu Sin Huwasyo, tokoh kedua dari angkatan Bu dari Siaw Lim Syee. Dan sebelum Ko Aiji sempat bertanya dan berkomentar lebih jauh, Tek Ui Sinkai sudah melanjutkan dengan kata-katanya. Dan engkau benar Sute. Suhu pasti akan setuju dengan perbuatanmu di Siaw Lim Syee itu. Tapi, ngomong-ngomong, sebetulnya ada apa gerangan engkau malam-malam begini datang menemuiku dan bahkan telah mengganggu istirahat begitu banyak tokoh yang sedang lelap beristirahat di benteng keluarga Huw ini. Tanda tanya. Acik, maafkan perbuatanku tadi Suheng. Sesungguhnya tidak dapat kutemukan Ker bagaimana untuk menemui Suheng karena kurang tahu di kamar mana Suheng berada. Adalah tidak mungkin membuka pintu kamar satu persatu, karena itu Sutemu berpikir Ker seperti tadi itu, mohon dimaafkan Suheng. Acik, sudahlah jika memang demikian, pohengka sudah dapat menemui ku Suheng, ada kabar apa sebenarnya dan bagaimana keadaan insu tanda tanya. Insu baik-baik saja Suheng, mengenai kunjunganku, ada beberapa hal yang perlu ku sampaikan kepada Suheng. Yang pertama, perkenankan Sutemu menyampaikan selamat atas pengangatan Suheng menjadi Pang Chu Kai Pang. Aceh, terima kasih Siaw Sute. Yang kedua, Sutemu juga mendengar kabar di Kauwitsan tentang banyaknya tokoh Kaipang yang dibantai musuh, karena itu jika memang Sam Suheng membutuhkan, Sutemu juga bersedia untuk membantu dan melindungi anak murid Kaipang. Apalagi, karena sepanjang perjalanan memasuki Kota Yain, Sutemu banyak menemukan anak murid Kaipang yang terbunuh dan telah menguburkan mereka bersama dengan Kuan Kim Cheng Suheng, murid Bu Hek Susyok dari Siaw Lim Sye. Ada apa gerangan dengan perkumpulan Kaipang Suheng tanda tanya? Aceh, sudah kuduga Kaipang akan menjadi target perkumpulan Butek Sengpi itu, HMMM, sungguh mengemaskan desistek UI Sinkai. Suheng, adakah sesuatu yang dapat Sutemu kerjakan untuk anak murid Kaipang yang menjadi anak buah Suheng itu tanda tanya? Tentu saja Sute, HMMM, engkau kedepan boleh dan berhak bertindak atas nama diriku sebagai Pang Chu Kaipang untuk membantu, menolong dan bahkan memerintah tokoh Kaipang manapun untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan keadilan dan kebenaran dan juga liang sim kita. Engkau boleh memegang tanda pengenalku ini ujar Tegui Sinkai sambil menyerahkan sebuah Kimpei, Tanda pengenal, kepada Kho Aiji yang menyambutnya dengan senang hati. Tahukah hengkah siapa yang membunuhi anak murid Kaipang selama ini? Tanda tanya-tanya Tegui Sinkai dengan suara serius setelah Kho Aiji memegang Kimpei Pang Chu Kaipang tersebut dan menyimpannya. Suheng, jika melihat Kero membunuh dan mereka yang melakukannya, nampaknya dilakukan oleh sekelompok orang. Dan terus terang Tecu mencurigai utusan pencabutnya Wayang. Justru dipimpin oleh para murid Mohawai Ehud. Salah seorang pemimpin utusan pencabut nyawa yang adalah murid kelima Mohawai Ehud sudah kupunahkan kepandainya di Siaulim Siyai, dan bahkan tadi sebelum kemari, baru saja Tecu bertemu dan mengusir murid kepala Mohawai Ehud beserta istri dan dua orang sutenya yang sedang berkumpul merencanakan hal jahat di benteng keluarga Hau ini di luar kota Yain, dekat telah Gakun Bengo itu. Ha! Siausute, sebentar dulu. Apakah benar perkataanmu yang tadi itu bahwa engkau mengusir dan mengalahkan mereka berempat hingga merat, melarikan diri dari hadapanmu? Tecu Isinkai bertanya nyaris tidak percaya. Bagaimana bisa adik seperguruannya yang termuda ini bisa demikian sakti dan didaya padahal setahunya dia sendiri baru bisa menandingi murid kepala Mohawai Ehud itu setelah berlatih kembali bersama Suhaunya selama beberapa tahun terakhir. Tetapi, jika harus melawan gabungan dengan istrinya yang juga hebat, dia selaku Pang Chu Kaipang meski merasa memiliki kesanggupan tetapi masih-masih merasa rada akan sangat repot dan berat. Dia menyadarinya dengan sangat. Tetapi sekarang, sute termudanya justru mampu mengusir mereka berempat. Bukankah ini adalah berita yang sungguh luar biasa dan sulit dipercaya? Dia sampai tak mampu. Lagi berkata-kata dan hanya mampu bertanya singkat seperti itu. Bukan meragukan, karena dia sendiri sudah diakinkan suhunya mengenai kemujijatan anak ini dan diminta khusus untuk menjaga dan mengawasi semua tindak tanduknya di luaran. Sute mu mampu mengalahkan mereka suami dan istri dalam 20 jurus dan melukai adik seperguruan termuda mereka yang coba membokongku. Tetapi, di sana juga ada murid Bung Subu Tehwesio, cucu Cik Suheng bernama Hong Yan dan juga Hang Lui Seng Xia, malaikat sesat dari Hang Lui Bun, Yeulian. Karena itu mereka enggan melakukan pengeroyokan kepada sutemu ini. Mau tidak mau teku isinkai harus percaya, karena kalau ada saksinya, berarti adik seperguruannya ini sama sekali tidak berdusta. Mengalahkan suami istri itu bukanlah perkara mudah di dunia persilatan dewasa ini. Hanya beberapa orang yang sanggup melakukan dan mengalahkan mereka berdua jika mereka maju berpasangan. Tetapi, adik seperguruannya ini malah sudah melakukannya dan mengusir mereka, bahkan mengalahkan secara mudah dalam 20 jurus belaka. Sampai di mana sebenarnya ilmu kepandayan Siao Sute ini bahkan konon, ketika melawan salah seorang sesepuh Siao Lim Sye. Yang masih terhitung susyoknya, adik seperguruan suhu mereka. 1117 Sekalipun dia tetap tidak dapat terkelahkan, desis Pang Chu Kai Pang ini dalam hati. Kaget, kagum dan pusing membayangkannya. Terus, apalagi yang engkau ketahui selama beberapa bulan terakhir engkau berkelana di dunia persilatan Sute? Utusan pencabut nyawa kelihatannya memupuk kekayaan dengan merampok para hartawan. Dan untung saja salah satu sumber rampokan mereka di kota Hanim sudah sutemu bereskan. Utusan pencabut nyawa sudah kubersihkan di sana, sementara pemimpin mereka yang merampok harta NIO Alopeh Hanim, murid keempat Mohwe Ehud Kulukai hingga tidak bisa bersilat selama setahun mendatang. Tapi, bukan tidak mungkin banyak perampokan seperti ini mereka lakukan. Dan atas perbuatan mereka kepada anak murid Kai Pang, sutemu akan mengejar dan menuntut mereka atas perbuatan tersebut. HMMM, semakin jelas jika mereka mendukung Butek Sengpei. A-a-a-acah, jika Mohwe Ehud mendukung mereka, bukankah bencana ke depan ini bakalan sangat berat dan bahkan melebih badai 30 tahun silam tanda tanya? A-a-acah, sem suheng, apa maksudmu tanda tanya? Siaw Sute, maksudku adalah, dalam waktu dekat bencana berdarah akan terjadi dalam skala yang sangat besar. Dan engka sudah mengendus bibit-bibit bencana itu dan baru saja melaporkan kepada aku. Tidak salah lagi, utusan pencabut nyawa dan murid Mohwe Ehud kelihatannya bekerja sama untuk mencaplok dunia persilatan serta berusaha memperkaya diri mereka dan kelak mengatur rimba persilatan. Suheng, kita harus melawan mereka. Tidak bisa kita biarkan mereka membunuh, merampok terus-menerus ujar Khoai Ji dengan suara bergetar. Betul sekali Siaw Sute, betul sekali. Tetapi sesungguhnya dewasa ini kekuatan mereka semakin besar sementara kekuatan kelompok aliran putih justru masih belum dapat dipersatukan. Itu sebabnya murid kepala Mohwe Ehud berani mati menyatroni benteng keluar gahu karena mereka merasa sangat percaya diri, dan bahwa kekuatan mereka sangat besar dan luar biasa, berkata Teku Isinkai dengan suara geram sekaligus masgul dengan keadaan dunia persilatan. Sam Suheng, bagaimana dengan para Suheng lainnya? Apakah mereka akan datang dan membantu kita melawan para penjahat? Tanda tanya bertanya Khoai Ji dengan penuh harap, karena sesungguhnya dia belum pernah mengetahui seperti apa watak dan keadaan Suheng-Suhengnya yang lain. A-C-C-H, to'a Suheng aneh seperti Suhu dan tidak begitu peduli dengan keadaan dunia persilatan. Ji Suhengmu sedang banyak persoalan dengan keluarganya, tetapi mungkin Suhengmu yang lain akan muncul kemari karena mereka sudah menerima kabar tentang munculnya butek sengpi dan bahaya serta ancaman yang menyertai kemunculannya. Bahkan C-C-C-T sudah mengirimkan kabar akan tiba kemari dalam beberapa hari ke depan. A-C-C-C-H, Chit Suheng Hoan Tian Chu, tangan membalik langit, Chu Ying Lun, Tian Chong Pang Chu maksudmu Sem Suheng Tanda tanya. Benar Suheng, memang dia, baru siang tadi seorang murid Kaipang mengabariku soal kesediaan Chit Suheng untuk bergabung kemari. Sungguh baik jika memang demikian adanya, Desis Ko Aiji menjadi senang ketika mendengar bahwa Chit Suhengnya juga akan segera menyusul ke benteng keluarga Hu dan bergabung dengan para pendekar. Siaw Sute berkata teku isinkai dengan suara lirih. Ada apa Suheng? Bolehkah Suhengmu ini kiranya menanyakan sesuatu yang mungkin tidak berkenan kepadamu, dan engkau boleh tidak menjawabnya? Aceh Sam Suheng, hidup Suheng ini boleh dibilang adalah karena kebaikan dan karena perjuangan Suheng seorang. Bahkan, Suhu sudah bertitah kepadaku, bahwa kelak, jika Suheng ini membutuhkan seorang wali, maka hanya ada seorang yang berhak untuk menjadi wali dan wakilku menggantikan Suhu dan orang tua yang Suheng sendiri tidak tahu di mana, jadi baik sebagai keluarga dan maupun sebagai saudara seperguruan. Dan Suhu sudah langsung menujuk Sam Suheng karena itu. Bagai ku Suheng sudah sama dengan keluarga sendiri, melebih rasa hormatku sebagai seorang Sute, karena satu-satunya yang mengerti berasal dari mana diriku dan seperti apa diriku pada masa lalu adalah Suheng seorang. Sute, jika Suhengmu bertanya demikian, tidak lain karena persoalan besar yang akan dan sedang kita hadapi ke depan ini. Tanyakanlah Suheng, jika bisa menjawab, pasti akan ku jawab. Apakah kiranya Suhu kita dapat dibujuk untuk turun gunung jika memang suatu saat kita menghadapi persoalan yang sangat berat dan besar tanda tanya? Mendengar pertanyaan itu, Ko Eiji kaget dan untuk sesaat tidak mampu menjawabnya. Karena sesaat sebelum meninggalkan gua pertapaan Suhunya, dengan tegas orang tua itu sudah menegaskan, bahwa dengan alasan apapun, dia tidak lagi mengijankan murid-muridnya untuk mengganggunya. Karena itu, akhirnya dia pun berkata dengan nada suara berat dan sedih. Suheng, sebelum Suhengmu dilepaskan berkelana setahun yang lalu, Suhu berkali-kali menegaskan, bahwa untuk dan dengan alasan apapun lagi, kita saudara seperguruan jangan lagi sampai memberatkan langkah hidup beliau orang tua. Karena itu, Suhtemu berpikir rasanya akan sangat berat dan sulit bagi kita untuk mengundangnya turun gunung dengan alasan apapun. Bahkan termasuk dengan alasan persoalan besar yang sedang terjadi dewasa ini. Aku mengerti Suhteh. HMMM, ada satu hal lagi, apakah? Apakah Hengka sudah mampu mewarisi semua kehebatan Suhu kita itu tanya Tegui Sinkai secara sangat hati-hati? Acah Suheng, mana bisa kita menyamai kehebatan Suhu kita itu? Tidak, rasanya Suhtemu belum mampu mewarisi semua kehebatan Suhu kita. Suteh, ku tanyakan hal ini, karena setelah Hengkau berkelana, Cid Suheng datang untuk menemuiku dan secara khusus menyerahkan sebuah surat rahasia dari Suhu kita itu. Tahukah Hengkau apa isinya? Acah, benar begitu Suheng? Apakah jangan-jangan Suhu kita ada menyesalkan sesuatu tentang Suhtemu ini? Tanda tanya. Bukan sama sekali bukan itu persoalannya Siau Suteh. Tidak. Ada sama sekali Suhu mengungkit-ungkit kejelekan ataupun kekurangan-kekuranganmu. Yang ada, justru mengenai hal-hal yang sebaliknya. Dan oleh karena itu, Suhengmu menanyakan persoalan ini langsung kepadamu. Suheng, apa gerangan yang dipesankan Suhu kepadaku? Tanda tanya-tanya ku Aiji dengan wajah yang memelas. Dia benar-benar. Khawatir jangan-jangan ada hal yang disesalkan Suhunya atas dirinya selama ini. Siau Suteh. Suhu menyampaikan pesannya secara khusus kepadaku dan juga Chit Suteh, bahwa apabila kelak ada yang meminta bantuan Suhu untuk turun tangan, maka Suhu memutuskan mewakilkan engkau guna menghadapi persoalan besar yang menimpa rimba persilatan Tionggoan. Termasuk persoalan yang menimpa Kaipang sekalipun. Karena itu, kami para Suhengmu sudah dilarang untuk jangan lagi berusaha meminta Suhu turun gunung, karena beban itu sudah berpindah ke pundakmu. Suhu memberitahuku dan Chit Suteh, karena sesungguhnya, dari kita saudara seperguruan, adalah kami berdua yang paling dekat dengan dirimu. Astaga! Sam Suheng, mana bisa begitu? Suheng, sejujurnya, aku sangat mempercayai Suhu kita, dan karena itu, apa yang beliau pesankan, ku sampaikan kepadamu secara terus terang. Suheng, Ko Aiji tidak mampu lagi berkata-kata, karena apa yang disampaikan oleh Suhengnya betul-betul kabar yang terlampau besar baginya. Dia merasa tidak memiliki kemampuan. Yang demikian besar untuk mengatasnamakan Suhengnya dalam membantu rimba persilatan Tionggoan yang sedang bergejolak. Tetapi, celakanya, menurut Sam Suhengnya, adalah dia, murid bungsu Suhengnya yang menerima beban berat tersebut. Bukankah ini sebuah berita yang susah diterima akal tanda tanya pikirnya? Bahkan, kelaktian Chong Pei jika memang akan terus dipertahankan adalah Heng Kau yang wajib untuk mengelah dan membesarkannya. Terima kasih telah menonton!